Terima kasih. Mbak, please banget, pindahin waktunya pagi ini dong. Bisa nggak? Mbak, please. Penting banget soalnya arjen-arjen. Pastinya lagi ada judul nising pagi. Bentar doang, Mbak. Tadi cuma 20 menit doang. Tidak bisa, ya nggak bisa, Mbak. Tidak bisa, Mbak. recordilin banget deh. Tunggu, gue lecet lagi. Tidak menghampiri aku Dan kau tanya siapa namaku Tinggal menguatku malu Kau membawaku terbang jauh Pikiranku yang buatku melayang Menyali-nyali aja Lah, kapan bosep lu yang ngebut? Udah tau di pertigaan juga main ngegas mulu Eh, siapa yang ngebut? Lu nyali-nyali tuh gak? Lu gak jangan ketabrak lu Salah lu dong ngepon sambil nyetir Eh, asal lu tau ya Gue bisa ngaduin lu ke polisi Kenapa asal lu? Siapa lu main ngadu-ngadu gue ke polisi? Lu juga siapa? Gak penting banget Eh, wah, wah, oi Malah belak lagi tuh anak Awas lu ya Lu belajar lho Hei 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 Sejauh-jauhnya lu lari tetap aja ketangkep sama gue kan lu? Kenapa? Masih belum puas marah-marah sama gue? Hah? Sampai siapa lu harus nyusul kesini? Hih Gair banget sih lu Eh, gue kesini cuma mau minta pertanggung jawab lu doang tau gak? Pertanggung jawab apalagi? Gara-gara lu nyalip tadi, gue harus ngerem mendadak dan liat nih Handphone gue lecet Karena jatoh Tanggung jawab lu Tapi itu hape masih bisa dipake kan? Ya bisa, tapi gak enak aja ngeliatnya Dari yang mulus terus tiba-tiba lecet kayak gini Gara-gara lu tau gak sih? Jadi, lo minta gue gantiin hape lo gitu? Iya iyalah pake nanya lagi Eh, kalo lo minta hape lo digantiin, udah lo ngomong aja Gak usah pake modus segala Ya modus, emang kenyataan yang begitu kok? Allah yang salah? Bodo amat Eh, mau kemana lo? Urusan kita belum selesai ya Tanggung jawab ini handphone gue lecet gara-gara lo tau gak? Mau kerja? Urus hape lo sendiri Eh, enggak Langsung, tanggung jawab dulu Bukan salah gue Eh, salah lo lah Masa salah gue? Woy, woy, woy Woy Berasa lo ya, laki-laki gak bertanggung jawab Yarin Ih, pasti pekerjaan lo office boy kan? Ya tapi kan saya pagi ini ada meeting Iya pak, saya udah bilang pak Tapi lo orang itu udah ngeyel pak Mana orang ya? Ah, itu pak Nampu Luh 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 Kan lo bisa disini sih? Iya Karangnya Cak? Iya benar Kasalah Enggak Oh, jadi lo orang yang mau geserin meeting gue? Jadi, eh Eh asal lo tau ya Meeting gue tuh lebih penting udah sekedar gantiin HP lo Oh, jadi lo bisma arsitek itu? Bukan, office boy Eh mbak, ini benda pabisma mbak Emang kenapa sih mbak? Eh, ada masalah ya? Masalah banget Dia jadi arsitek Ih gak ada pantes-pantesnya tau gak? Enggak sopannya di kantor orang Berani banget mbak gue Udah kalo gak salah keluar Keluar sekarang Panju Keluar gak? Semua panggil security Nanti 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 Nimpi apa sih gue semalam ketemu sama dia Nyebeling banget deh Udah sombong angkuh lagi Gak mencerminkan arsitek yang cerdas gitu Pokoknya gue harus pengahurin si bos Supaya gak pake dia Apa? Ganti arsitek? Iya pak Pasti banyak pak arsitek yang lebih bagus dari pak bisma Emangnya kenapa sih? Dia itu gak profesional pak Kerjanya, desainnya itu gak bagus Bapak gak mau kan Kita bangun rumah Tapi gak diminati oleh kalangan menunggu ke atas Karena tesnya jelek Loh Saya milih dia itu Karena tesnya dia bagus Bagus Duh Alasan apa lagi ya Buat si bos biar dibuat paling dari arsitek belagu itu Ah gini pak Bapak mau kan bangun rumah itu dengan cepet Nah masalahnya Pak Bisma ini kerjanya lambat banget Ini tadi aja ya pak Saya ke kantornya dia Itu banyak banget orang yang komplain Karena kelambatan kerjanya pak Sampai ngantri ke belakang gitu pak Ah justru itu dia tuh cekatan sekali menurut saya Bahkan saya sudah bayar DPnya loh Ya tapi maaf pak Sebelum kamu datang kesini Tadi Bisma telepon saya Katanya kamu belum ngomongin soal desain ke dia Iya kan Pak Bisma telepon bapak Loh Kamu ini bingung kayak orang pikun gitu sih Tapi pak Enggak Siang ini juga Kamu temeni dia Ke lokasi yang akan kita bangun buat perumahan itu Ya Siang ini pak Enggak Tahun depan Ya iya siang ini Tapi kita ada meeting kan pak Ah itu gampang Saya bisa indah sendiri Apa Tapi Mau alesan lagi ya kan Saya percaya sama tiga Jadi kamu harus ikuti perintah saya Iya pak Kau curi pandang kepadaku Ya mbak Ica Hah Naik sepeda Oh Oke oke Thank you mbak Ica Hah Naik sepeda Disma Lewat mana dia Kau udah di depan gue aja Kau udah di depan gue aja Kau yang ku sebut jatuh cinta Aku tahu Kau gak merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tahu Berkeksi temanku Eh please dong Kau ngapa-ngapain itu Jangan mendadak Emang cuma lo doang yang punya utuh gue juga Ya sorry Merombos gue nyuruh Ya tapi kan lo punya pendapat Mau aja diatur sama bos Gue menghargai bos gue ya Kau yang karena gue gak punya pendapat Tapi lo bisa ngomong duluan kan Gak harus mendadak kayak gini Lo tuh sebenernya mau gak sih Kerjasama-sama kita Hah? Kalo gak mau yaudah gak apa-apa Bagus Pasti banyak gue harus cinta yang lain Keput banget deh Jadi sekarang lo ngancem gue Tepannya sih ngasih tahu Kalo gue gak respect sama lo Oke Iya pak bos Hah? Jadi papa udah nyerahin semuanya ke pak Bisma? Iya pak, iya pak Kenapa lagi? Nah asal lo tahu ya Gue juga gak mau kerjasama sama lo Udah lo yang liat Tulalit lagi Apa lo bilang? Lo bilang gue tulalit Heee Lo pikir lo enggak ha? Lo telolet tau gak? Telolet Matang sopir pergandeng ya Ingat banget sama suara klaksonnya Gak lucu Gak lucu kok Ah Yaudah deh Terus mana nih Langannya mau digarap? Semuanya Semuanya? Katanya 5 hektar gimana sih? 5 hektar sih Dari situ Sampai ke punggung kelapa situ Kok bingungnya sama lo? Kok lo bisa ya? Lolos jadi karawannya Pak Brotok Seara Pak Brotok itu kan Pemilik perusahaan properti nomor satu di mana-mana? Lu nyogok ya? Maksud lo? Ya harusnya lo bisa dong jelasin Lahan mana yang mau digarap Ini kan kerjaan lo harusnya Eh Bukan gue gak ngerti Lo nyak aja gak paham maksud gue Sekarang gini deh Mau lo yang jelasin tentang laahan ini Atau gue telepon Pak Brotok Pak Brotok yang jelasin semuanya ke gue Atau lo yang jelasin ke gue sekarang? Yeah Katanya Disini mau dibuat kolam perendang gitu Iya Gak bisa Tekstur tanahnya gak bagus Tapi Pak Brotok yang mau Yaudah Suruh boso sendiri aja desain Terus 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 Disitu mau dibuat bangunan bentuk mezzanine katanya ya? Iya Torak Mezzanine tuh gak cocok di lahan sempit Tapi Pak Brotok yang mau loh bukan gue Terus terus disitu Mau dikasih tanaman apa tadi? Kamu oja Jepang Gak ada yang lebih oke apa? Hah? Kamu oja Jepang tuh cocoknya di lahan kena sinar matahari Bukan di lahan teduh Orang Pak Brotok yang mau Kep Bilang sama bos lo Kita harus meeting Baik perubahan desainya harus gue lakuin Oke? Tapet lo Sepasih lo ya Semuanya lo? Iya Sini sini balikin balikin Ogah Udah nyakitin kepala orang yang tadi balikin Sampai aja lo Thanks ya Eh eh Woy 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 Ser fosil Fosil Kenapa sih gue harus ketemu sama dia? Habis gelap Tepitlah terang Ilah wabima Adikku sayang Kunggamlah tangan Setau ku lelah Eh gini Gue denger-denger arsitek mawa regensi itu Bisma ya? Iya Kenapa emang? Aduin Kenapa ya gue itu gak pernah seberuntung lo? Tau gak sih Bisma itu gebetan gue pas waktu gue kuliah Hah? Iya Dia itu senior gue Serius lo? Cocok kan? Kenapa sih? Apa sih? Hah? Lo bener Si Bisma itu gebetan lo pas kuliah? Iya emang kenapa? Gue aneh deh sama lo Kok lo mau sih? Gimana? Lo gak stroke kan? Pas jadi gebetannya dia Stroke apaan sih lo? Nih ya Bisma itu idola para wanita Lo liat Followersnya Ribuan Yalah Paling pencitraan doang Kalo mereka tau nih Sifat aslinya Bisma kayak gimana Pas sebenernya kalian full juga kok Pencitraan gimana? Nih setau gue Bisma itu Orangnya cuek Kalem Cool Yaudah kalo lo suka sama dia lo aja kerja baru sama dia Gue gak mau Bisa Pokoknya Kamu tetap harus Mencetak proyek ini ya Dan nanti sore Bisma ngajak ketemu Tapi pak Ini gak ada Loh tadi kata kamu meetingnya siang gak jadi malem Terus kenapa sekarang jadi gak bisa ketemu Iya siang ini ada meeting terus sorenya juga ada Nanget ya Tanya ripet soalnya Yaudah lah Selalu ada di dekatmu Mentari pagi bersinar tenang Menghangatkan jiwa yang bimbang Temukan jawaban Telat 10 menit Ya sorry macet tau lebih jalan Ya kalo lo tau macet lo jalan lebih awal kek Ya kan lo gak sih nyawa tuh mendadak Masa gue harus pake piring terbang kesini Untung aja lo pengen kerja di jepang Kalo disana lo udah dipecat dari awal Yang pasti sih kalo gue kerja di jepang Gak bakal ketemu sama lo tuh Klien yang ngebeling Jadi lo gak usahnya kerja sama gue? Oke Sekarang kita mau basah Gak ada sih Gak ada sih Gak ada yang mau dibebas apa-apa Duh Ma Gak ada yang mau sama lo Dibeli tuh lo Yang ada cewe gak bakal suka sama lo kayak gini Gak mau sekali lagi lo Gak ada cewe yang bakal suka sama lo Gak ada betul Tidak nanti Tidak nanti Tidak nanti Tidak nanti Hidupan jadi indah bersama dia Dan ku ada di semua jalanan dia Hidupan jadi indah bersama dia Kan ku pastikan hidup penuh cinta Sayang? Hehehe, kamu ngapain disini? Loh, kamu disini? Ya iyalah, aku disini, aku meeting disini di atas Oh Baru aja kamu telepon kamu untuk jemput Oh Biasa soal med ya, hadik kita sama Yaiyalah Jadi ya kita jalan, ayo Nih, oh iya kamu aja yang bawa mobil ya Lagi males mitir soalnya Eh, eh, tapi... Apa? Hmm, tau pasti males mitir kan, gak mau bawa mobil Yaudah, eh aku yang bawa mobil Ayo, sini Sayang, kamu kenapa sih dari tadi? Bingung, diem... Kayak orang lingkung, kan gak? Oh, enggak, enggak, enggak apa-apa Oh, tadi ngomong-ngomong kamu jadi ketemuan sama klien kamu gak sih? Jadi, tapi nyebelin. Nyebelin kenapa? Masa ya? Janjinya mau meeting. Eh, tapi malah ngajakin minum kopi. Kan nyebelin banget. Terus tiba-tiba pacarnya dateng. Terus kamu ngapain ada di situ? Nggak ada. Makanya aku pulang aja. Ya, kaya kali aku ngeliatin mereka pacaran. Kamu kenapa nggak bilang sama aku sih? Kan aku udah bilang. Aku bilang, aku baru mwkf kamu kan. Terus tiba-tiba kamu ada di depan cafe. Ingat nggak? Tapi ngomong-ngomong. Kok kamu ada di situ sih? Sayang. Nih, 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 nih. Masih gorengnya minyak banget deh. Bukannya kamu suka kasih goreng di sini? Apa? Bismu udah punya pacar? Iya. Dan lo tau gak sih? Gue ya, masa disuruh kesana cuma nemenin dia pacaran doang? Nyebelin banget. Oh, emang lo ada buktinya? Ya ada dong. Gue sengaja fotoin dia supaya jadi bukti. Kalau dia macem-macem ngomong sama Pak Bos, gue langsung kirimin fotonya. Pinter kan? Coba lo kirimin fotoin sama gue. Kalau misalnya itu cewek gak lebih cakep dari gue. Hmm, mata si Misma udah kelilipan. Cih, pede banget sih lo. Ya jelas dong secara gue. Nih, anak konglomerat aja. Termehek-mehek sama gue. Ya udah ya udah gue kirimin ya. Ya udah ya udah gue kirimin ya. Udah tuh? Coba. Halo, itu fotonya? Iya. Aduh, Kinar, Kinar gimana sih lo? Jangan stres lo ya. Eh, lo tuh yang stres bukan gue. Kok gue sih? Itu namanya Inka. Adek kandungnya Bisma. Gimana sih lo? Ah, ya udah gue mau pergi dulu ya. Dah. Adeknya? Adeknya. Pat. Ya? Ini... Apa ini? Surat pengunduran diri saya, Pak. Saya udah gak bisa satu tim sama Pak Bisma. Pak, kok dibuang sih, Pak? Kamu ini gimana sih, Kinar? Proyek ini kan baru jalan. Kamu tuh gak bisa seenaknya mengundurkan diri gitu aja. Ya, tapi... Gimana ya, Pak? Saya tuh sama Pak Bisma gak bisa klom. Gak bisa satu tim. Nanti... Lo, lo, lo. Tadi dia bilang sama saya tuh gak ada masalah kok. Hah? Dia bilang gitu, Pak? Iya. Bahkan... Dia minta siang ini juga. Kamu temani dia ke lokasi. Hah? Gak nganggong-nganggong? Gak ada kalimat lain? Hah? Dia serius, Pak, ngomong kayak gitu sama Bapak? Masa bos kamu bohong? Tapi, Pak... Pokoknya... Siang ini juga kamu harus ketemu dia di lokasi. Ya? Karena dia bilang ada yang mau didiskusikan sama kamu. Hei... Kamu udah gak ngomong gak gerak lagi? Hei... Hei, Pak. Hei, Pak. Eh... Eh... Kan gue jatuh. Biarin. Lo ngomong apa sama bos gue, ha? Emang gue bilang apaan? Lo bilang lo gak ada masalah kerja sama gue. Tapi kan kenyatanya beda banget. Lo sama gue tuh gak sinkron secara indah. Jadi gimana caranya bisa kerja salah, tau gak? Tunggu-unggu suka asal deh. Udah ngomongnya. Bis, Pak. Eh, Cinta. Gak pikir siapa? Gapain lo, Cinta. Lo habis menang kuis dari Pak Presiden. Eh... Enak aja. Gue itu mau belajar sepeda. Sama siapa? Eh, sama ahlinya lah. Lo bukan yang sering naik sepeda di Kaffrey, deh. Oh, mau cari perhatian. Iya, iya lah. Gue gak tau kenapa gue belakang beli gue begini. Tapi ya gini juga kelas caranya. Terus suruh gue lah, cara-cara gue. Sin! Kita jadi kan nih belajar sepeda? Oh, ya jadi. Jadi kan? Ya, di. I-Yo lah, yuk. lazy! ay, zi- ay, zi- ay, zi- ay, zi- ay, zi- ay, zi- Bener aneh, picau aneh banget deh Mana-mana naik sepeda, senang banget kayaknya Itu kalau dilihat ya? Iya sih Ganteng 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 Eh, ganteng Ganteng Kenapa jadi meraih pindih ya? Ganteng Aduh 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 Istana Ya ampun, Isma Lu gak apa-apa? Lu gak apa-apa Pengen tangan gua Gua bantuin cuman yuk Disini aku menganggung Cintamu Terus ku tunggu Tapi aku tak tahu Kemana akan dirimu Terima kasih ya Gak apa-apa Harusnya Gua yang berterima kasih Tidak Membawa semua luka Cinta antara kita Dan sekarang Semuanya berbeda Kau pergi Entah kemana Tak ada kabar Tak ada berita Tunggu diriku ingin Untuk mencarinya Aku bertanya Aku bertanya Kepada siapa Jangan aja Ntar gua kasih tahu Dari sini Terima kasih Tidak 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 Aku tak tahu Kemana akan dirimu Kirimu Disini aku Menanti Cintamu Tidak 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 Akan abadi untuk selamanya Seperti itulah cintaku Untuk dirimu Tulus dan lama adanya Tuhan pulen Iya iya maaf Suci nya hati Atas nama cinta sejati Yang bilang kau kau mengerti Berapa besar artinya Harus bagus loh ini Bagus banget ini pak Bentar ya pak Bagus banget ya Simpel Dan ruang-ruangnya itu sangat bermanfaat Wah Bisman memang bener-bener luar biasa Bener kan apa yang saya bilang Kalau kalian bekerja sama Hasilnya pasti akan bagus Iya pak Oh iya Kita tinggal eksekusi Kita bangun dan langsung jual Iya pak Tapi Proyek kita yang itu Pembangunan untuk Merak Residen Yang di pinggir pantai itu Saya tetap percayakan Desainnya sama Bisbah Iya pak Iya Dan timnya Ya tetap kamu Oke pak Tuh Kok tumben kamu gak nolak Dari tadi Iya 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 Jangan-jangan ini Ada apa ini Ayo ada apa Iya bapak kepo aja deh Lo ngapan ngajakin gue kesini sih Ya katanya lo mau bantuin gue Buat deketin gue sama cowok keren Dih Kapan gak pernah gue gak pernah ngomong kayak gitu kali Ya sekali-sekali lah Tungguin gue ya Biar kalau misalnya sendirian nih Keliatan gue ngegebetnya kayak gimana Yes Emang siapa sih orangnya Ah Eh Kinar Menghangatkan jiwa yang bimbang Temukan jawab Kenapa lu Kinar banget Tolong Aduh Kinar Hah Kinar Kinar Bangun Kinar Kinar Kita Bangun dulu Ntar Gue ambilin dulu minyak angin di mobil ya Oke oke Kalau dalam beberapa menit ke depan dia belum bangun Kita bawa aja ke rumah sakit ya Ya udah Cakep juga nih cewek kalo lagi pingsan Cakep juga nih cewek kalo lagi pingsan Halo Halo Siapa lu? Kok bukan Kinar yang ngangkat? Gue Em Kinar nya Kinar nya lagi tiduran Tiduran? Woi Woi lu jangan macem-macem ya Lu apain pacar gua Lu selingguannya Kinar Hah? Siapa nama lu? Eh lu jangan nunduk gue sembarangan ya Gua tuh cuman Siapa nama lu? Dimana lu sekarang? Apaan sih nih orang Gua belum jawab dia udah marah-marah dulu Wan Halo Siapa tuh cowok? Berani-berani ya Kinar selingguin gua sekarang Berani-berani ya Kinar selingguin gua sekarang Gimana keadaannya? Gitu lah Masih belum sadar Oh Ini telepon ya Kinar Oh iya Makasih ya Aduh Gue jadi gak enak Gila ngerepotin maaf ya Nanti aja lagi Eh Kinar Syukurna lu udah sadar Gimana keadaan lu? Enakan gak? Gak Ah Maaf tadi gua gak sengaja Ngagetin lu Terus lu jatoh Namping sana Lu minum dulu ya Biar enakan Enggak Biar gua aja Apaan sih udah gua aja nanggung? Eh jangan Bukan muhrim Ini gua aja Bukan muhrim apa ya? Kau cuma masih minum doang Cuma ngasih minum tapi gak enak diliat Masih lu apaan? Pakai nanya le Pokoknya lu gak boleh deket-deketin Kinar Udah gua aja Bukannya lu mau ketemu sama cowok lu itu ya? Si Oh udah rupain aja Mendingan sekarang lu balik rumah aja deh Lagian kan kepala lu masih sakit Kok Kinar mulu sih yang diperhatiin? Bukannya gue Tau gitu tadi gue aja yang pungsan Udah 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 Mendingan sekarang lu dengerin gua ya Lu balik ke rumah istirahat Biar kepala lu cepat sembuh Enggak Gue sama Kinar masih tetep disini Karena gue masih pengen ngeliatin lu main sepeda disana Ya? Udah main sepeda aja Whatever deh Oh Jadi lu bawa gue kesini Terus lu mau ngeliat dia main sepeda? Iya lah Itu tau sendiri Lo gak usah tebar pesona sama si Bisma Lo kan udah punya si Bayu Kenapain juga gue tebar pesona sama dia? Ya siapa tau aja lu suka sama dia Knowing Gak mungkin lah Iya bisa aja Bisa aja Apa Itu kalo Ini Sungguh Dan Tuh 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 Aduh, kenapa sih mikirin deh terus? Paham sih? Jangan-jangan lo ke pelet kali ya? Kepelet. Udah-udah aja deh. Kenapa sih? Otak gue mendadak tumpul begitu? Konsen dong. Selalu usyukur yang kau depan Bisa ternafas yang kau lemas Cause now we're back to you Dan kenapa juga otak gue selalu kebayang mukanya Kiener? Kepelet. 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 Kamu lagi dari sini? Kemarin kamu tidur dimana? Tidur... maksudnya? Kemarin aku nelfon kamu yang angkat cowok bilang kamu lagi tidur. Kemarin kamu tidur dimana? Kamu... dimana? Jadi kamu kayak gini ya di bapak buku? Kamu udah berani singkuhin aku ya? Setiap sih aku gak ngerti beneran deh. Kamu gak usah kayak gitu deh. Kayak gimana? Aku gak... Kemarin aku nelfon kamu yang angkat cowok bilang kamu lagi tidur. Kalau itu bukan singkuhan kamu terus siapa? Beneran aku gak ngerti maksud kamu. Apa sih? Udah ya aku mau ketemu klien hari ini. Mulai sekarang aku akan antarnya kemana pun kamu pergi. Aku udah gak percaya sama kamu. Kenapa sih orang? Sayang, sering-sering aja ya cuma beri kayak gini. Jadinya aku bisa santai gak usah nyetir. Tidak ada gurita. Tidak diriku ingin untuk mencarinya. Kok gak diangkat? Hah? Iya... Gak penting. Tau dari mana kalau itu gak penting? Mesti kamu bawel banget deh. Kalau aku bilang gak penting ya gak penting. Tidak. Iya aku gak apa-apa orang cuma nanya deh Allah. Hiis, dirijek mulut sama ini orang. Siapa? Kalo Bayu. Emang masih betah pacaran sama dia? Ya betah lah. Dia kan sayang dan cinta sama aku. Oh. Kok gitu sih kak? Ya coba kamu pikirnya sendiri aja deh. Kalau emang dia sayang sama kamu, kenapa dia nggak angkat wapunnya? Ya mungkin dia lagi sibuk atau nggak bisa diganggu. Ya kalo kamu udah tau kayak gitu ngapain gue melomel? Ih kakak suka banget sih ngeladekin adek sendiri. Iya adek ibu sayang. Nanti kalo terjadi apa-apa sama Bayu, kamu kasih tau kakak ya. Biar kakak yang ngurus. Nah gitu, itu baru namanya kakak yang baik. Ini kantor klien kakakmu. Iya. Eh sebentar, emang kesini tuh mau ketemu siapa sih? Ketemu arsitek. Namanya Bisma Arya Duta. Hah? Bisma? Kamu kenal? Aku nggak lah nggak kenal. Siapa deh? Tapi ekspresinya kayak orang yang kenal. Enggak, enggak. Aku nggak kenal. Serius? Udah kamu tunggu di sini dulu lagi ya. Eh kiner, kayaknya aku nggak enak badan ya. Aku duluan aja gue nggak perut aku sakit banget. Nanti kamu aku telpon ya. Pokoknya ya udah kamu jangan macam-macam ya. Nanti aku telpon. Oke. Kamu serius? Baik. Pengen ditemenin juga. Malah balik. Kak, pokoknya ntar kalo misalkan aku punya rumah. Pokoknya ntar kakak yang ngedesain ya. Simple dan pokoknya bagus nih. Pokoknya. Wih, brand-brand berapa? Eh, aku adik sendiri aja kayak itu. Enggak. Eh, Kina. Lu udah di sini aja? Eh, baru kok. Kenalin, nih. Ada gue. Ingka. Kayaknya saya pernah liat mbak deh. Mbak yang waktu itu di cafe kan ya? Oh, iya iya iya. Aduh, sorry banget ya waktu itu. Nggak sengaja ketabrak. Nggak apa-apa kok. Mbak namanya siapa? Hina. Ingka. Jangan bilang ini calon pengganti kakak yang paling baru. Risik. Mungkin kita ngobrol di ruang meeting aja yuk. Oh, oke. Soalnya nggak enak nih ada si... Eh, si manja gangguin kita. Bilang aja mau berduaan. Eh, awas ya kalo aku campur urusan kakak. Awas aja aku bilangin. Eh, bilangin apaan? Mau bilangin? Kalau kamu bilang sepatu kets merek terkenal itu bakalan lewat. Mau? Hah? Mau? Iya 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 iya. Beran nyong ancem. Ya udah sana pergi. Kamu sih anak kecil aku campur. Sana masuk. Ya udah pergi luar-luar sana. Ini. Cie cie. Hmm dasar kak Bismah. Namanya iya tinggal tinggal nah. Cuk. Yah, hapinya Kak Bismah ketinggalan. Eh, kita alpon. Halo? Kak Riana? Ini Inka. Hapinya Kak Bismah ketinggalan. Halo Inka. Ya ampun. Kok bisa ketinggalan sih antronnya? Terus kamu dimana sekarang? Bisma ini dimana Bisma? Aku lagi di kantornya Kak Bismah. Soalnya tadi tuh Kak Bismah buru-buru udah disamperin sama kliennya. Hah? Kami ben dia disamperin sama klien? Iya. Soalnya tadi tuh katanya ada yang mau dimetingin gitu. Hah? Kami ben banget. Dia meeting di kantor. Gak tau juga deh Kak. Ya. Udah aku mau minta tolong Kak. Sumpah Bismah nya bro. Aku gak ngomongin sama dia. Aduh. Gimana ya Kak? Gak enak Kak. Soalnya tadi tuh kayaknya tuh mau ngomongin proyek besar gitu. Emangnya penting banget ya Kak? Iya. Ini tuh penting banget deh. Soalnya hari ini tuh kan hari terakhir sell bareng-bareng branded. Nah aku tuh mau ngajakin Bisma buat ngomongin aku belanja. Wah asik banget. Kalo ditemaniin sama Inka mau gak Kak? Eh kayaknya aku mau ngomongin sama Bisma aja deh. Soalnya ya aku udah lama banget tuh. Aku mau ngomongin sama Bisma aja. Dia tuh aman banget deh. Eh lain kali aja ya. Kita pergi lah jalan-jalan ya. Yaudah. Oke makasih Inka. Gawat. Kalo emang bener Bisma itu kliennya Kiner. Bisa-bisa. Ha. Tapi kalo gua inget-inget, suara yang di telfon itu kayaknya... Mere Bisma deh. Eh tapi ngamungin lah ya! Ngapain-ngapain Bisma ngangkat telfon orang? Bayu? Ingka? Loh, kamu ngapain disini? Kamu gimana sih? Ini kan kantornya kabis, Mak. Oh, ya ampun. Aduh, maaf-maaf aku gak concern. Nah, kamu ngapain disini? Ah, aku tau. Pasti tadi bibi ngasih tau ya kalau aku disini. Iya, iya, benar-benar. Tadi bibi kamu bilang makanya aku kesini. Ah, aku lucu banget sih. Jadi lu kemana-mana sering naik sepeda? Seneng banget ya. Lu gak dikomplain gitu sama klien karena bau, keringet, basah. Jadi maksud lu, gue bau? Iya, bau. Eh, asal lu tau ya sebenernya tuh, gue agak enahan sih bau ke teak lu. Ntar lu ngambek lagi. Kalo lu ngambek, biasanya gak jadi-jadi kan? Ternyata bener ya kata kamu? Lebih enak kesini daripada kamu. Aku udah bilang. Kali-kali aja. Oh, gitu sih sama mau maaf tuh. Lu yang apa-apa? Bismak, gina. Lu tau gak sih? Apang sih. 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 Aku lihat ada kubu-kubu bagus di situ, kita... Ih, sayang, ngepasin dong! Kayaknya gue denger suara adik gue tadi. Mana ya? Woi, Isma, kenapa lo dinam di sini? Ah, enggak. Tadi kayak ada suara adik gue. Lo denger gak suara seseorang? Iya sih, mah kayak lagi ada yang ngobrol. Bukan, berarti gue gak salah dong. Udah deh. Kita pelang aja yuk. Iya, iya. Kita kesini aja. Astaga, ini lepasin dulu, gak bisa ngeliat. Eh, tapi bentar ya, kayak kita pulang aja yuk. Kayaknya udah mau hujan nih. Ih, apa-apaan sih? Langitnya terang-benerang dibilang mau hujan. Tadi perasaan kayak mendung. Bentar, bentar. Itu kok kayak mobilnya ke Habisma ya? Mana? Gak mungkin lah kamu ngaco aja. Mana mungkin Bisma naik mobil. Kan biasanya naik sepeda. Yuk, yuk kesini yuk. Ih, tapi beneran. Itu tuh mobilnya ke Habisma. Ya udah. Kalaupun itu emang mobilnya dia. Juga paling dia ada kerjaan. Yaudah, kita kesana aja yuk. Lo tuh ya. Cowok terunik yang pernah gue kenal tau gak? Uangnya fosil. Kalo pernah manggil gue fosil. Ya kan? Bisma! Eh, Riana? Aduh. Honey, kamu gimana sih? Handphone aja bisa sampe ketinggalan deh. Masih sih? Oh iya, 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 ketinggalan. Maaf ya. Riana? Kinar? Kalian berdua ada hubungan apaan? Hah? Enggak, gak ada hubungan apa-apa. Kita tuh cuma ini rekan kerja doang. Oh, jadi... Kalian berdua saling kenal? Ya iyalah, kenal. Orang Kinar itu temen SM aku. Oh my God. Ternyata dunia ini sempit banget ya. Jadi Kinar ini rekan kerja aku sayang. Aku bantu-bantu dia buat desain bangunan. Oh, rekan kerja. Kirain gebetan. Oh, enggak, enggak, enggak. Cuma kerja aja kok. Iya, harus tetep profesional doang. Iya, iya, yaudah. Kalau gitu, kamu temenin aku belanja ya. Soalnya, barang bawanku tuh banyak banget. Pasti susu ada kalau aku bawa sendirian. Mau kan? Oh, iya, iya, yaudah. Aku temeninnya. Yaudah, yuk. Tapi... Kinarnya kan tadi bareng aku kesini. Sekarang mobilnya ada di kantor aku. Gimana dong? Ya ampun. Taksi banyak ya, Les. Iya kan, Kinar? Iya, banyak kalau aku bisa naik taksi. Iya, yaudah. Ayo cepetan nanti nggak bisa kalau barengnya. Apa? Bisbah pacarnya Riana. Yes. Riana, temennya coba kita dulu. Iya. Aduh, masa sih ganteng-ganteng pilihannya kayak gitu. Nggak klektik banget ya. Hei, cemburu-cemburu aja kali gak usah ngantain orang. Eh, ya jelas lah. Riana itu kan dari SMA, dia itu suka morotin cowok-cowok yang tajir. Kerjaannya belanja sana, belanja sini. Pokoknya gak banget deh, aku kasihan banget sih Bisma. Ngomel aja ya. Ya jelas dong, harusnya Bisma itu pilih gue. Nih, gue cantik, eksotis, semuanya ada di hidup gue. Aduh, terus? Ya pokoknya abis Bisma itu harus pilih gue. Masa sih? Ah, tunggu lah. Gue mau pergi dulu. Lah, lo mau kemana? Cari angin. Angin dicari? Itu masuk angin dong. Kenapa sih? Kok gue gak enak hati ya ngelatih semua pacaran? Kenapa sih malah mikirin dia? Iya. Huh? Kinar. Bayu. Kau disini, sayang. Kau bohong ya sama aku. Bohong apa? Kamu gak usah sosok kayak gitu deh. Kamu pacaran kan sama klien kamu yang namanya Bisma itu. Kamu ini apa-apaan sih? Ya enggak lah. Mana mungkin aku pacaran sama dia? Alah kamu gak usah bohong deh. Aku ngeliat sendiri. Ngeliat apa? Ngeliat kamu berduaan sama dia. Kamu apa-apaan sih? Enggak lah. Dia itu klien aku. Jadi kami tuh gak pernah pacaran apa-apa. Enggak lah. Kamu ini nganggur banget deh. Aku gak peduli sekarang. Pokoknya aku gak suka kamu dekat sama dia. Jadi mulai sekarang aku minta kamu jauhin dia. Bye. Ini masalah pekerjaan. Jadi jangan pernah kamu sanggup pautin masalah pekerjaan dengan masalah hati. Tina. Honey, sebentar ya. Aku juga mau beli sepatu yang lagi sale. Oke? Beli lagi? Belajaran kamu udah baik banget. Ya iyalah. Kan lagi diskon. Jadi aku harus belilah. Aduh, Riana. Ini tuh udah kebanyakan. Kaki kamu cuma dua. Kamu pake dimana lagi sih di tangan? Ih, ya enggak. Kenapa sih kamu tuh pelit banget deh sama aku? Riana, aku tuh bukan pelit. Ini tuh udah banyak banget belajaran kamu. Mau diapain? Yaudah, aku gak peduli. Pokoknya aku harus beli titik. Oke? Kinar, tunggu. Kinar, tunggu. Kinar, tunggu. Seri, seri, seri. Eh, aloh. Kinar. Nak. Lu ngapain di sini? Eh, jalan-jalan doang. Siapa? Tadi sama... Bayu mana sih? Sama Bayu tadi ada di sini. Bayu? Bayu siapa? Bayu... Eh... Lu ngapain? Eh... Eh, aku... Lu ngapain? Eh... Aku... Eh... Lu... Aku ke toilet. Ntar nih. Sorry, sorry. Bye. Hei... Honey... Aku cariin kamu kemana-mana. Aku malah di sini sih. Loh... Kok ada lo sih? Oh... Jalan-jalan kalian lihat... Eh, nyaman gak? Tadi dia kebetulan lewat doang. Sembarangan deh. Dia lagi nyari temennya. Eh... Oh iya. Ini kamu gak sih? Tadi itu aku gak ketemu Bayu. Kamu gak ketemu sama dia? Bayu? Iya. Gue gak ketemu. Oh... Eh... Tapi itu lho. Tumpet banget dia sama Inka. Padahal... Ya kan kalo kamu biasanya sama Inka. Bayu? Ah, gak mungkin ah. Gak mungkin Bayunya gue. Kayaknya gue mau balik deh. Gudulan ya. Oh. Hati-hati ya. Levan. Aku curiga deh. Kayaknya... Kinar tuh suka sama kamu. Kamu jangan ngomong sebarangan deh. Kinar itu udah punya cowok. Punya cowok itu? Bukan jaminan gak selingkuh tau. Kamu jangan ngaco deh ya. Mendingan sekarang kita pulang. Ih, tunggu-tunggu. Lalu kamu belum beli sepatu. Masih? Eh, iya kan belum. Yuk. Gue yakin nih. Bisma sama Kinar pasti ada sesuatu. Sialan nih. Kinar udah berani cari perhatian di cowok lain deh. Mana sih Miorang? Halo? Bayu. Kamu kemana sih? Mendadak hilang gitu aja? Eh, maaf sayang. Tadi perut aku sakit banget. Sekarang kamu dimana? Ya udah. Mi udah kita ketemu di parkiran aja ya. Buruan dah. Uff. Kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Eh, sayang. Oke harus ketualan bentar deh. Baga apa-apa ya? Kau tinggal bentar. Yaudah. Oke. Gimana menang hati kamu dan aku, baga ikan gula dan semu, kamu membuatku ikut denganmu. Halo, sayang. Sayang. Kamu beli semenin aku belanja lagi ya. Eh, ini loh. Besok hari ini tuh. Hari try and sell. Dan aku belum beli sepatu sama atas. Jadi, aku pengen banget belanja lagi. Soalnya aku belum beli sepatu sama sepatu. Oke, beneran ya. Jangan boong. Bye. Bye. Dana. Kenapa? Mau berusaha ngomong terus ya? Hah? Ngomong? Ngomong sama saya kok, ngasih ngomong? Ya, boong. Aku denger. Kamu minta ditemani beli sepatu sama atas lagi. Ya ampun, honey. Aku kan udah beli sepatu sama kamu. Masih mau beli sepatu lagi sama atas? Eh, katanya kamu mau ke coi lamp. Gue udah balik lagi sih. Cepet banget. Kenapa ketinggalan? Oh iya. Gak iya. Oke dah. Aku tungguin ya. Cepetan. K offer cake. Nah, ajara. Eh ingga. Rapi bener, pagi-pagi. Mal kemana sih? Bukannya kuliah likur. Ketum sama bayu? Tapi kakak anterin ya. Soalnya mobil aku kita lagi di servis sama airnya. Sama Mangudin, biasa sehabis bulanan. Tapi kakak harus meeting dulu. Gimana kalo aku pake mobil kakak? Jadi aku drop kakak di tempat meeting, abis itu aku pake mobilnya buat ketos sama Bayu. Gimana? Yaudah tapi nanti kamu cabut kakak lagi ya. Siap bos. Bisa lah. Yuk. Kok gue kepikiran ya? Sama mohonnya Riana semalam. Kalo dia naik Bayu di mall. Tapi kan sama Bayu banyak. Kasih iya Bayu pacar gue? Kin. Pak Broto ngejak meeting abis ini. Lagi males. Kenapa? Orang meetingnya juga sama Bisma kok. Lo aja deh. Oh kenapa sih? Bistanya juga semangat. Lagi gak enak badan. Hmm gue tau. Gara-gara. Lo tau Bisma udah punya pacar ya. Apaan sih? Gak ada hubungannya kali. Tapi kok gue ngerasuk lo itu suka sama Bisma. Sin. Gini ya. Kalo gue suka sama Bisma. Bayu mau dikemanain. Bayu. Bayu masukin botol. Buang ke laut. Kenapa sih lo ah? Lu nguting. Kalo aja ya. Enggak. Tidak. Bayu. Kayak apa sih disini? Kenapa sih? Kira ini harus ntar. Sebenernya aku mau ngomong sama kamu. Aku mau ngomong sama kamu. Apa sih ini? Kerja. Kanto. Aduh. Udah yuk. Ya tapi. Bentar, Kira. Aduh kenapa harus ngobrol disini sih? Ya kamu kenapa sih gak ngabarin aku dulu kalo kesini? Emangnya aku harus ngabarin kamu kalo cuma pengen ngobrol doang. Ya I know. Tapi semalam juga kenapa kamu hilang di mall. Kamu ini akhir-akhir ini agak aneh deh kelakuannya. Ya yaudah maafin aku ya. Kemarin aku ngilang tuh bukan maksud apa-apa. Ya aku lagi pusing aja sama kerjaan aku. Jadi kebawa-bawa sama hubungan kita deh. Tapi aku gak maafin kayak gitu kok. Sungguh-sungguh jangan marah dong. Please. Ya aku males maafin kamu. Gak ada perubahannya juga kan kalo aku maafin. Kok kayak gitu sih? Belakang ini kamu jutek banget deh sama aku. Kamu berubah tau gak? Kamu yang berubah. Kamu yang berubah. Terima kasih ya Kak. Ada apa? Kak. Kok itu kayak Bayu ya kak? Makin aku ya? Oh iya Bayu. Kenapa ini dia? Kenapa? Ah jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku. Pantesan kamu tuh aneh banget, ternyata kamu tuh selingkuh. Dan Star Playboy. Mbak, mbak ini bukan nyekrayannya Kak Bisma ya? Kok mbak tega banget sih ngerebut pacar saya? Kamu pacarnya Bayu? Iya, udah setahun. Jadi selama ini kamu selingkuhin aku? Kinner please dengerin. Jadi kamu nyelingkuhin kita berdua? Iya? Kinner aku mohon dengerin. Pergi gak? Pergi gak? Kak, aku diselingkuhin Kak. Udah udah. Kamu kok saksin lagi ya? Jogging itu gak pantas buat tangsin. Mata ya. Pahitnya harapan. Pahitnya harapan. Kau akan menemukan. Gila gak simih. Padahal, Kamu… Kamu bilang kan kalo lu buat seven cause bobo— Gak. Gitar banget sih lo. Gue Not tahu, Kalo Bayu itu pacarnya adik lo. Ima, lo sama Bayu udah bencana berapa lama? Berapa lamanya tuh gak penting Yang jelas, gue udah bikin hubungan adik lo sama Bayu gak baik Udah, lo gak usah salahin diri lo sendiri Dari awal adik gue bencana sama Bayu Gue udah ngerasa kalau Bayu itu bukan cowok yang benar Bilang sama enggak, gue minta maaf ya Udah, lo lupain aja Adik gue sedihnya paling cuma sehari Besoknya udah bukuan Aja gue gak enak sama dia Kalau enak, dikasih ke kucing aja Selalu cu Kenapa sih? Beti banget sama gue kayaknya Daripada lo mikirin cowok lo yang gak berguna itu Mendingan gimana kalau kita meeting aja Kita beri ringan aja Lebih tepatnya mantan Ups Udah putus ya Eh, apa-apa lo? Pecudang lo ya? Lo udah nyaketin dua cewek yang gue sayang sekaligus Nama keterlaluan Maksud lo apaan? Hah? Oh, iya, iya, iya dua cewek yang lo sayang Maksud lo Kinar? Hah? Udah gue duga Lo ada apa-apa kan sama Kinar? Sialan tuh cewek Sok-sok gak mau selingkuh Ternyata diselingkuhin gue Dengerin gue baik-baik Tinar gak pernah selingkuh Cus tuh dia setia banget sama lo Tapi mulai sekarang Gue gak akan pernah ngebayarin lo deketing mereka Kalo sampai itu terjadi Lo akan perusahaan sama gue Ngerti? Kuliatanya nanti Kuliatanya nanti Kuliatanya nanti Kuliatanya nanti Kuliatanya nanti Duh Aduh sayang Kamu tuh bisa gak sih Bentar lagi sayang Kenapa lama banget? Ya Kinar Kia siapa sih? Eh, temen doang. Seginar ya. Denger ya, Kina. Gue tau, lo itu deket kan sama Bisma? Tapi, bukan berarti apa yang ngulia sekarang ini bisa sampai kuping gue. Ngerti? Jadi lo selingkuhin Bisma? Udah deh, lo udah banyak ngomong. Ini tuh urusan gue, bukan urusan lo. Ya emang ini urusan lo. Cuman, kasian tau gak sih Bisma orang baik. Terus jadi korban lo gitu? Eh, bisa diem gak sih lo? Ben? Udah, biar yuk. Oke. Halo, Kin. Halo, Bisma, lo dimana? Gue lagi di jalan. Yaudah, kalo mau ketemu, lo WA gue aja ya, lokasinya dimana? Ntar gue nyusul. Oh, yaudah. Oke. Taksi! 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 Bisma! Bisma! Ayu! Bisma! 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 Bisma, bangun! Bisma! Tolong! Tolong! Bisma! Bisma! Tolong! Tolong! Bisma! Bisma bangun! Bisma! 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 Yang ini sejahat itu sama lo. Di sini aku menunggu cintamu, terus ku tunggu... Kak! Kak Bisma gimana? Pak Bisma gak apa-apa, cuman Pak Bisma masih dalam pengaruh obat lulus. Kenapa sih yang tega nabre kak Bisma? Aduh sayang, kamu kenapa? Kenapa sih bisa kaya gini? Aduh Bisma, bangun dong. Kak, aku takut kak Bisma kenapa-napa kak. Ya ampun ya. Sobat ya. Pokoknya kita doain aja yang terbaik buat Bisma, oke? Kau tergiantah ke mati... Maksud lo apa sih nabre kak Bisma? Hah? Gue laporin lo ke polisi tau gak? Ke...Kinar kamu kenapa sih? Kamu dateng-dateng kamu nuduh aku kaya gitu. Kamu ngomongin apa sih? Udah lah gak usah pura-pura bego. Lo pikir gue gak tau siapa nabre kak Bisma pake motor? Itu kan motornya. Kinar, Kinar, Kinar. Aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu. Cinta sama gue? Cinta lo tuh baksi tau gak? Lo tuh ekos dan serakah. Kinar, kamu jangan ngomong kaya gitu dong. Please dengerin aku. Aku ngelakuin ini karena aku gak pengen ngeliat kamu sama Bisma. Udah deh ya. Semakin lo banyak ngomong, semakin keliatan kejelekan lo. Jadi meniang lo diem. Ntar lo berurusan sama polisi. Kinar, Kinar tunggu. Kamu gak mau kan ngelaporin aku ke polisi. Apaan sih? Gue yang bakal ngelapor. Karena lo udah hampir bikin nyawa kakak gue melayang. Inka. Tadi tuh gerak-gerik banget tuh aneh. Makanya aku ikutin sama sini. Inka dengerin penjelasan aku dulu dong. Kinar. Gue mau pilih siapapun. Tetap aja gak akan ada orang yang percaya. Eh, eh. Eh, dulu dulu dulu. Mau ngapain? Gue harus ketawa lain, King. Eh, bener-bener. Gue banteng. King. Thanks ya. Lo udah... ...merhatiin banget sama gue. Depan sih. Biasa aja kali ya. Eh. Oh, iya. Oh, iya. Jadi lo masih mau naik sepeda ini? Ya iyalah. Lo kan tau. Gue begini tuh karena ada orang yang sentimen sama gue. Bukan karena gue naik sepeda. Maksud lo? Udah deh. Lo gak usah nutup-nutupin dari gue. Gue udah tau semuanya. Makanya... Engkau udah cerita sama gue. Lo udah tau semuanya. Iya. Yang ngelakuinnya semua sama gue. Bayu kan? Iya. Makin bayu ya. Dia emang... ...terlawan banget sih. Udah deh. Yang penting. Yang penting sekarang lo tau. Aslinya bayu itu gimana. Hi, Sarah. Biswa. Ya ampun. Kamu udah sehat kan sekarang? Riana. Kamu kemarin kemana aja? Ah. Ya ampun sayang. Maafin aku ya. Eh... Jadi... Kemarin itu tuh aku ke Hongkong. Eh tadinya sih aku mau bilang ke kamu. Cuman aku liat kamu lagi tidur nyanyap banget deh. Dan... Kata dokter gak boleh diganggu. Jadinya... Gak sempet bilang deh. Maafin aku ya. Kinar. Mau diri kali ya. Gua kan udah lama nih ketum selambis emak. Ehm... Gua juga mau kali berduaan doang sama dia. Oh iya iya iya. Boleh, boleh. Boleh dong. Tunggu, tunggu, tunggu. Liana. Kok kamu jadi kasar banget sih? Kinar mau di sini kayak mau di market itu bukan urusan kamu ya? Kinar mau di sini kayak mau di market itu bukan urusan kamu ya? Udah. Lo di sini aja. Eh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gua juga mau balik. Tentang. Masih ada pekerjaan. Eh. Kinar. Tadi sih biarin aja juga mau pergi kok. Iya ya. Kenapa gua peduli banget sih sama Bisma? Bisma siapa gue? Kinar. Lah, Gina ngapain sih kesini? Mau celahkan Bisma? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Kinar. Aku kesini buat minta maaf kok sama Bisma. Cuma. Yang ada babak belur tau gak sih? Riana itu ada di dalam. Ada Riana? Ya iyalah. Orang Riana pasalnya Bisma gitu. Kamu ngomongnya jangan juta gitu dong sama aku. Tangan sih. Aku kamu. Udah lah sama gua aja. Enek banget sih liatnya. Kinar maafin aku dong. Aduh udah deh. Jauh-jauh dari sini. Udah deh sana sana. Pergi, pergi. Hih. Kinar tuh gimana sih? Dia tuh gak punya tikar hari ya? Masa pacar orang tuh masih aja di deketin sama dia? Emang banget sih. Bisma. Heiih. Gimana sih? Orang kesini menemani mana ditinggal tidur? Mulai. Siti bro. Halo? Ya? Oh, oke oke. Aku kesana sekarang. Bro, kau gak apa-apa. Bro, bro. Gue mau minta maaf. Gue nyesel, bro. Bro, lo jangan laporin gue ke polisi, ya. Dengar ya. Lo telan aja asalnya selalu itu. Oke. Bagaimana perlukan? Bro, lo mau anak. Lo kan belum sembuh. Gue ada perusahaan lo. Lo menyari Riana. Dia tadi jalan ke situ. Lo... Lihat dia. Iya, dia buru-buru tadi jalan ke atas itu. Bro, lo mau guanterin gak? Gue janji gue gak bangun ke Akino lagi kok. Tapi bro, asal lo mau maafin gue, bro. Dan jangan laporin gue ke polisi, ya. Hei, sayang. Oh, hai, sayang. Itu kenapa sih? Susah banget deh keinginan. Kita kan emang susah ketemuannya. Wah, seru nih. Entah, 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 entah. All right, guys. Lo tau gak kenapa sekarang gue live, ha? Gue lagi sama seorang cowok yang mau mergukin ceweknya selingkuh. Shh. Lo diliat gak ceweknya yang mana? Bang. Ini dia nih. Ini doi. Ini orang yang... Ini udah gak enak banget. Oh, oh. Itu kan? Gue masih di komenin sama mereka. Artinya mereka masih kepo sama gue. Kok masih berani macem-macem sama mereka? Oh, iya. Gak gitu, bro. Bercanda, bro. Oke, oke, oke. Si cowok menghampiri. Jadi selama ini, ini yang kamu lakukan di belakang aku? Bismillah. Kau siapa? Kamu mau tau gue siapa? Gue orang yang diakuin pacar sama Riana. Sementar ya. Riana, aku mau ngomong sama dia dulu, oke? Bismillah. Ini tuh gak seperti yang kamu liat. Aku bisa ngejelasin. Aku itu sama dia gak ada apa-apa, oke? Aku bisa ngejelasin semuanya. Gak usah. Aku udah liat semuanya. Dan kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi sama aku. Enggak, enggak, Bismillah. Nah, mulai sekarang. Kita putus. Bismillah, Bismillah. Tapi ini cuma salah paham doang. Aku bisa ngejelasin kalau aku itu sama dia itu gak ada apa-apa. Gak ada lagi yang perlu dijelasin, Riana. Semuanya udah jelas. Bismillah. Dinggerin aku dong, please. Aku bisa ngejelas. Riana, asal kamu tau, aku udah curiga kamu sejak lama. Aku pikir kamu bakalan berubah. Tapi terhata enggak. Tapi aku bisa ngejelasin itu gak seperti yang kamu liat. Bismillah. Cukup. Aku mau balik. Bismillah. 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 Sayang. 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 Aku bisa ngejelasin. Sayang. 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 Jangan gosip deh. Alah, udahlah. Gak usah ditutup-tutupin sama gue mah. Gue udah tau semuanya dari Bayu. Bayu tadi kesini pagi. Terus dia nanyain lo. Gue bilang lo udah ada di rumah sakit. Dan satu lagi. Bayu udah cerita semuanya sama gue. Sorry ya. Gue gak cerita sama lo. Gapapa. Gue tau kok. Lo gak enak kan sama gue. Karena gue suka sama Bisma. Udah tenang aja. Iya. Gue tuh emang pernah suka sama Bisma. Tapi bukan berarti gue menghalangi perasaan lo sama dia. Apalagi kayaknya Bisma suka juga deh sama lo. Udah lah. Lo suka aja deh sama Bisma. Gak apa sih. Nih. Nih. Ngerin gue. Lo mending deketin Bisma. Atau mending gue yang deketin Bisma. Ayo. Milih mana? Ngerin gue. Ayo. Boleh. Tidak. Ya. 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 Tidak. Ya. Ya. Bela menantapku tajam Aku menantap menyapamu Kukisikan, kukenggam tanganmu Dan kau berikan terang di hatiku Perlahan ku mulai mengaguminmu Perlahan ku mulai perhatikanmu Perlahan ku mulai mengaguminmu Sebab Hai, kau dah baca yang di punggungku ya? Terus, jawabannya apa? Ya, kau dapat baca baru! Wow! Fede banget sih Maksudnya, kan lo baru senyum sama gue? Emang senyum-senyum? Berarti memang iya, kan? Fin Gue Gue pengen ngomong serius sama lo Gue Kok cinta makan sama lo? Cinta gue Ada sama lo Pada pandangan pertama Kok bisa? Karena selamanya cuma lo doang Yang berani marahin gue karena salah ngambil jalan Padahal kan Pengendala sepeda harusnya ada di bau jalan Udah tau kan kenapa gue marah waktu itu? Em, berarti waktu ngopi itu Modus gue udah lebih deket sama lo Eh, dasar lo ya Teng modus Terus, gimana gue? Diterima nggak? Jangan senyum-senyum mulu dong Ntar gue kegeran lagi Bahasa Gue udah tau dari awal Boi Pacan Jangan dipikir jalan Bau jalan aja Sudah, kak? Dia dilakukan Aku udah maafinose Heart Ia gak bakal mengulangi perbuatannya lagi. Ya, bagus lah kalau gitu. Oke, karena kamu udah jadi pacar aku, aku akan kasih peraturan. Tahu jadian, udah ada peraturan. Emang apa sih? Pertama, kamu kalau naik sepeda jangan nyilap-nyelip. Hati-hati. Kedua, bau jalan hanya untuk kamu. Sang pengendara sepeda. Yang ketiga. Yang ketiga, I love you. I love you too. Gak ada pantas-pantas? Gak. Gak ada pantas ya. Gak ada pantas-pantas apron. Gak ada pantas-pantas Maori khabong. Gak ada pantas-pantas